ya hello guys semoga datang di channel gue temen gaming temen-temen kalian semua dan kalian di bagian TV akan mempersembahkan konten yang sangat penariknya ini mengenai Leak Shootering Web di 13.3 nanti kira-kira ada apa aja ya guys ya dan gue gak ungkapkan semuanya gak gue bahas semuanya ya kan karena ada beberapa konten yang mau gue pisah lagi jadi biar lebih enak aja ya dan izinkan gue untuk mempromosikan Discord kita ya yang namanya itu temen gaming server jadi temen-temen disini tuh bisa banget bergabung dengan kita ya dari temen-temen yang ada main Hoyover kalian main HSR Genshin juga ada ya kalian main UWA terutama juga ada TWF juga ada ya pokoknya yang ada disini dan kalau misalkan mau ngobrol game lain juga bisa ya di other game dan kalau misalkan kita lihat untuk yang anak-anak ya untuk yang kuro ya kalian disini juga bisa nanya-nanya quest nanya-nanya quest nanya-nanya tips nanya-nanya buit itu silahkan tapi kalau disini ini kita bukan hanya mode yang serius ya tapi lebih banyak bercanda ya kemudian kan perang meme kalau kalian lihat ya jadi disini nih yang ada kalian bahkan ketahuan dan terhibur ya jadi bukan hanya mode serius ya tapi juga ya mode-mode kocak di sini juga ada ya kurang apa seperti itu oke kita akan bahas terus mengenai listnya ya to the point aja oke kita akan bahas yang penting-penting aja oke ini thank you ya buat Bang Belinda sudah nge-share ya ini bakalan ada signaturnya untuk si shortkeeper bentuknya kayak ini nanti kan gue bahas ya untuk lebih detailnya ini rectifier ya atau kayak satelit gitu satelit kecil ya kan dan dia tuh ada kayak semacam subscribe seperti itu ya terus ini adalah model untuk si Yohu ya sebenarnya gameplaynya sudah lebih dulu gue upload oke nah terus ini kayak semacam character spreadnya ya ini kayak begini ya oke ini yang model si bocil Yohu yang ini the shortkeeper nya wah cakep banget ya cakep loh nah terus disini juga ada ini ya mode yang bagian belakang ya punggung gitu wah cakep banget anjir ya untuk the shortkeeper ini juga the shortkeeper wah gila guys posenya mana tahan oke ini sayangkan sama Mami Chang dari sana ini model untuk 3D nya kurang lebih kayak gini dia pakai sepatu ya jadi dia gak nyekar gitu ya tampak depan samping kiri samping kanan sama belakang kurang lebih kayak gini ya kan ini banyak ya kita dari WUI juga ada dari strong Xiaomi Wives juga ada terus dari beberapa info dari anak-anak nah terus ada lagi ya ini ada map baru ya namanya Black Shores ya kan nah ini salah satu yang ingin gue pisah dulu untuk pembasan kali ini ya kan karena bentuknya lebih kepada video ya ini adalah model 3D nya untuk si Yohu ya kurang lebih cepat tuh dari depan samping kiri kanan maupun belakang ya nah terus yang ini ini gue gak tau ini maksudnya apa ya deng-deng ini ya mungkin teman-teman yang tau boleh ditulis di kolom komentar ya kan maksudnya apa nah ini dia ya nah ini salah satu sebenernya mau gue bahas juga ya selain map juga kayak begini-beginan juga tentang weapon ya ini weapon yang lebih jelas ya kayak begini ya kan dan ini tuh dia punya efek attack sama energy regeneration ya ini well ya dan untuk efeknya itu dia meningkatkan HP ya HP lalu restore resonance energy ya kan dan menambah attack team member nah ini yang keren banget ya sebesar 10% ya di awal-awal ya di R1 nya untuk weapon kayak begini ya nah lanjut lagi ya ini adalah art of story ya well ya kurang lebih kayak gini cakep ya nah terus ini adalah new icon achievement ya untuk backstory maps nah nanti kita akan tunggu aja ya lalu nah ini yang agak menarik ini mengenai boss ya yang namanya Inferno ya Inferno Rider itu tapi ini yang mode hologram ya ya dan menurut gue bakalan lebih sulit daripada si crownless kenapa gue bilang kayak gitu karena biasanya tuh kalau misalnya si Kuro buat game buat hollow boss itu itu malah semakin sulit ya kayak contoh tuh si crownless tuh menurut gue ya paling sulit di hologram apalagi ini ya si Inferno Rider ya ditambah dengan dia itu kan ada mode 2 ya kan kalau nggak dia yang pakai motor ya dia yang jalan kaki itu jadi gue rasa kayaknya sih agak sulit tapi tidak tau ya ini kita tunggu aja untuk hologram Inferno sesulit apakah dia ya kan nah ini ada kayak semacam screenshot untuk map-mapnya ya map-mapnya oke ini nggak loading oke nah ini kayak gini ya oke terus ini juga ada ini kayak plotnya ya plot lokasinya nah nanti disini katanya ada bakalan ada overload crash ya dan ini cos 4 yang artinya itu bakalan ada boss baru ya kan sekali juga apa namanya cos 4 yang bahkan baru yang gimana enemy itu punya resist spectro damage sama aerodamage oke kurang bisa seperti itu lalu ada lagi ya ini adalah ekotipe ya kan lalu untuk ekotipe kayak gini ya kan dia punya efek itu ini regionating full glow ya regionating itu kayak set healer ya ini kayak gini ya kan sama yang gini ya kurang lebih kayak gitu lalu kita bakalan bahas lagi mengenai phantom echo ya kan yang udah ada jadi phantom echo ini kayak semacam skinnya ya ini yang biasanya tadi biru ya kan ini jadi warna kayak campuran anti-gray ya antara abu-abu hitam sama merah terus yang ini yang gold proof ini ini tadinya biru guys jadi warna oranye gitu ya oke nah ini adalah model bossnya ya ini adalah model bossnya yang nanti katanya bakal muncul ya nah kurang lebih seperti itu terus disini yohu ya nah ini yohu ini tetap gue tunggu ya kalau keman-keman kayak si dasar di ps-mod gue tapi ini kayaknya kok kalau kata bang brinda itu dia itu healer nanti kita tunggu aja ya kan untuk kit lebih lanjutnya nah habis itu kita bahas mengenai shortkeeper sama yohu waveband dan beberapa icon lainnya jadi kalau untuk waveband untuk si shortkeeper ini kayak gini ya terus sama si yohu kayak gini oke terus ini kayak icon-iconnya oke kalau misalnya mungkin jadi avatar ya kalau habis seperti itu nah nanti bakalan ada di satu tiga nanti ada bakalan ada weapon yang khusus ya edisi blackshore tapi ini akan gue skip aja karena gue mau membahas lebih lanjut lagi ya kan kalau habis seperti itu tunggu aja ya ini ada kayak semacam VA nya juga untuk si yohu sama si sonarnya nanti akan gue bahas disini ada di bawah-bawah ya kan nah untuk rerun untuk rerun ini ya kalau menurut beta test 1.3 itu bisa keeper sama si jian guys ya jadi kurang lebih seperti itu jadi teman-teman yang gak punya ini jian yang kemarin terus juga sanaturnya boleh monggo silahkan ya terus ada kayak semacam list lagi list tempat gitu nah oke ini kalau gak asal kayak ilusif frame nya nanti ya bakalan jauh lebih kecewa-cewaan gitu ya anchor-encore gitu loh temanya anchor ini ada kayak domba-domba anchor gitu guys ya nah ini blackshore untuk map blackshore yang versi HD ya ini aduh kaudenya cuy kita skip nah ini udah gue bahas sebenernya kemarin ya untuk yang yohu quarter circuit ya quarter gox ini kita bilangnya sebenernya quarter gox nya sama short keeper quarter gox nya quarter circuit itu kayak efeknya sebenernya dari efek quarter gox itu nah terus ada lagi ya ini special dish yang gimana yang untuk special dish yang ini adalah special dish punya si short keeper yang satunya lagi itu punya si yohu ini kayak semacam gameplay ya itu udah gue upload juga di kemarin nah ini dia ya guys ya kemarin gue dapet info juga dari twitter bahwa untuk si si yohu ini dia punya apa namanya seiyuu juga ya yang tadi gue bilang di atas itu nah ini yang gue jelaskan dan untuk seiyuu si yohu itu punya pengalaman di gue gak tau ya ini anime ini apa anime apa aja karena gue jujur aja gak terlalu ngikutin trend anime ya guys ya mungkin temen-temen yang tau silahkan terus di komen komentar nih kira-kira pengisi pengisi suara yohu ini suka atau pernah ngisi suara di anime mana aja ya kan terus ini dish outkeeper nah untuk dish outkeeper ini ya ini juga ada seiyuu nya juga ya yang mana seiyuu nya itu dia ngisi apa namanya yang gue tau ya cuma ini doang nih ya itu doang nih ya ini dari game near automata ya sisanya ini jujur aja gue gak tau nih karena gue bukan wibu-wibu banget gitu guys oke nah kurang lebih seperti itu nah terus yang tadi gue bilang ya itu ini bakalan ada di run ya kan ada di run juga terus warp jadi di war 1.3 itu ini jauh lebih ini nya lagi ya terpencil lagi ya jadi kan cuma sepintas doang nah jadi di versi awal 1.3 itu kalian akan disuguhkan dengan banner dish outkeeper ya kan dengan B4 Yahoo jadi ini di awal bandar kalian mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan karakter-karakter terbaru ya seperti itu terus ada yang yang ada si Cixia mungkin teman-teman yang mau full in resho change untuk yang yang dan Cixia nah ini tepat banget ya di 1.3 lalu dilanjutkan dengan yang sesi kedua ya second pass yaitu ada si Jian Riran lalu si Motepi Sanhoa dan Tauki ini untuk bintang 4 nya lumayan renyah nah untuk yang apa namanya si banner Jian sebenarnya gue juga pengen gacha lagi untuk sanator weapon karena Jian itu masih OP dan kepake banget di TOA kurang lebih seperti itu nah ini resonance change jadi ada 2 yang ingin gue bahas ini mengenai resource change yang sure keeper ya ATA dan Yahoo nah kalau misalkan kita lihat nah ini adalah the keeper nah ini resonance nya kurang lebih seperti ini oke nah terus kita bahas juga mengenai si Yahoo juga nah seperti ini ya tampilan untuk resource change oke resonance ini idulnya ya idulnya the sure keeper anjir ya kalian bisa lihat ya wah sih keren banget sih cakep banget anjir oh ini belum ada ya oke kayak melayang gitu ya melayang gitu ya oke nah terus ada lagi game plan lanjutan ketika si Yahoo sama si the shopkeeper ini kayak oh ini Yahoo doang Yahoo ini kena target gitu ya selangannya tapi nanti kan gue bahas lain video nah disini ada kayak macam black source ice land scannery ya bisa kita lihat nah ini kayak mawar-mawar gitu ya kan terus ini kayak kota ya kan ada auroranya wesh ya ada ini nanti juga kita bahas juga ya ada kita bahas mengenai video-video map leaks nantinya ya oke ini kurang lebih kayak ininya lah gambarannya dulu lah ya wih keren ya gila ini gak tau nih bedanya ya mungkin yang merah ini kayak apa ya sebelum nyasaikan quest kali ya kurang lebih kayak gitu ya ini kayak gua-gua gitu oke ya kurang lebih seperti itu nah ini kayak gini gini nah bahkan gue bahas guys kenapa karena gak bisa gue jadiin satu video sesatunya alasannya karena pas gue lihat di discord itu gak dijinin buat discord itu merekam guys ya kurang lebih seperti itu nah ini ada lagi ya ini npc ya itu black source ya jadi black source npc kurang lebih kayak gini ya guys untuk outputnya ada beberapa macam kayak gini ya kurang lebih seperti itu nah terus ada lagi katanya ini dari pusingan memang pajar ya katanya sih kalau misalnya kalian satu tim sama masih server itu bakal jauh lebih bagus lagi karena untuk meningkatkan regenerasi apa namanya ini ya guys ya ropurnya ini ya meningkat 10% lagi wow ya tapi itu hanya sekedar leaks ya dan walaupun leaks nya dari beta tester ya tapi kan masih ada perubahan lah ya gue yakin beberapa ada perubahan sedikit ya kan kayak dulu-dulu kayak perubahan kitnya si siapa gitu ya intinya kita akan tunggu aja untuk versi resminya ya gitu aja guys untuk informasi kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jangan lupa untuk di link deskripsi dan sampai ketemu di video saya sampai jumpa jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat gacha solusinya top up di D2C D2C adalah tempat legal anti minus minus anti banal cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers caranya pun sangat mudah kalian masukkan UID kalian disini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor whatsapp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apa lagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi